Sudah, baik, adik-adik semua, ibu, bapak, guru yang kami hormati Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan cara membuat greenhouse atau ukuran greenhouse ya Apa sekaligus dengan instalasi sistemnya? Berarti satu set ya? Berarti satu set atau satu paket Untuk langkah pertama, kita menggunakan materialnya bajaringan plus pipa dan kayu Itu terserah nanti kalau mau pakai bajaringan semua ya, terserah ini kami kan sebutkan sesuai yang ada Nah, untuk ukurannya yang ada ini 5 meter setengah lebar Dan panjangnya 35 meter Nah, untuk perincian pembuatannya, tadi kan bahan ya Nah, kita membuat tiang samping, pinggir, tiang samping tau ya? Yang pendek itu, itu tingginya 1 meter Tinggi 1 meter itu kita sesuaikan dengan insect net ya Insect netnya 1 meter Dan fungsinya untuk sirkulasi udara juga tidak ditutup semua dengan 1 meter Itu 1 meter, kalau tanah rata ya, ini berhubung tanah miring jadi nggak sama Kita ambil yang rata aja lah, 1 meter Untuk tiang, keseluruhannya 1 meter 30 Dengan yang masuk ke dalam tanah Jadi 1 meter 30 itu keseluruhan yang masuk ke dalam tanah Untuk fondasi Ada tiang ini nih, namanya tiang penyanggak reng Bisa dikatakan tiang penyanggak reng, ya masing-masing apalah namanya ini Nah, gawangan bisa, itu tingginya 2 meter Tinggi 200 cm Nah, ini untuk palangnya 3 meter Nah, ini untuk palang yang atas ini kita butuh reng ya Reng nih, ada berapa paris? 3 baris 1, 2, 3 Sepanjang 35 meter Ini kalau 1 batangnya kan 6 meter Berarti kali 6, 4 potong 6, 6 batang Menyesuaikan gitu aja lah Ini kan rengnya ini berapa? 3 ya 1, 2, 3 Nah, dan Dan ini untuk menggunakan pipanya yang ukuran 1 in Jarak pipa ini 1 meter setengah Nah, dia tadi belum sebutkan jarak tiangnya 1 meter setengah itu jarak tiang yang samping ya Nah, kalau tiang yang menanggak ini 3 meter Apa? Tiang gawang ya? Tiang gawang 3 meter Kalau tiang yang samping itu 1,5 meter Ini sambung 2 ya Jadi sebetulnya sesuaikan ukuran aja lah nanti Sesuaikan aja Yang penting ininya aja lah 1 in Terus apa lagi? Plastik ya Plastik UV Plastik UV Usahakan yang tebalnya 200 mikron Jangan kurang Biar buat tahan lama Yang 14% Ditahan 5 tahun Ini Sedangnya sedang ya Di udangnya berarti sudah gak ada lagi Insect net Insect netnya Bagian bawah Bagian bawah Bersipulasi udara Untuk menahan hama Itu yang lebar 1 meter Dengan meshnya yang 50 mesh Kalau ada yang 60 mesh biar rapat Yang bagusnya 5 mesh Biar rapat sekali Berapa saja? Biasanya susah Insect net yang usahakan yang 60 mesh Berarti kerennya sudah gak ada lagi Itu saja kan bahannya dengan ukuran ya Nah sudah Nah sudah Sistem perairannya Kita lanjut ke sistem penairan Nah ini Ini kita gunakan Sebetulnya tidak harus Pakai pipa ini ya Karena mau yang hitam itu juga gak apa-apa Yang PE itulah Sebetulnya PE Cuma Ini gak ada disini Kita gunakan Ini alternatunya Kalau ada gunakan Berapa konsentrasi ABMIX yang diberikan pada usia Usia 1-7 HST 500 mili 500 mili Salah PPM Salah bu 500 ppm Salah 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 Berapa HST usia panen rata-rata tanaman melon Berapa HST usia panen rata-rata tanaman melon 70 HST Disebut apakah istilah pemangkasan tunas pucuk pada batang utama tanaman melon Pas Disebut apakah istilah pemangkasan tunas pucuk pada batang utama tanaman melon Pas Pas Sudah ditelah sini Disebut apakah istilah pemangkasan tunas pucuk pada batang utama tanaman melon Asrah dia nih Aku belum belajar Ada dendam Desebut apakah istilah pemangkasan tunas pucuk pada batang utama tanaman melon Pas Desebut apakah istilah pemangkasan tunas pucuk pada batang utama tanaman melon Pas Pas Desebut apakah istilah pemangkasan tunas pucuk pada batang utama tanaman melon Pas Pas Lalu Pas Desebut apakah istilah pemangkasan tunas pucuk pada batang utama tanaman melon Berapa dosis insektisida yang digunakan untuk pengendalian hama 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 Tidak ada yang digunakan untuk pengendalian hama